Mas Doyok sekarang sedang berada di Jakarta Utara, tepatnya di kolong jalan Tolwiyo-Towiyono. Di sini ada bangunan unik segi delapan bergaya oriental. Meski tidak ada kubahnya, tempat ini ternyata masjid, tempat umat Islam beribadah, namanya Masjid Babah Alun. Jadi kata Pak Ustadz Rahman, masjid ini didirikan pada 2018 oleh Yusuf Hamka, seorang mu'alaf keturunan Cina. Pak Yusuf ini punya cita-cita yang keren loh. Mas Doyok jadi penasaran, kenalan ah sama Bapak pengelolanya. Masjid Klenteng, seperti Klenteng ini, tapi di dalamnya tempat untuk masjid. Masjid, masjid tapi berbentuk Klenteng. Klenteng itu menggambarkan dari asal, etnisnya, Cina, masjid itu menggambarkan keislamannya, tempat ibadah Islamnya. Ah, dijadikan satu itu, satu misi bahwasannya kita Indonesia. Tidak mengurangi ke Indonesiaan, terdiri dari budaya dan etnis, tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Oh begitu, pantas saja bagian atas masjid ini seperti bangunan Cina. Juga pintu dan ornamen di dalam masjidnya. Begitu juga warna hijau yang mewakili warna islami dan merah yang biasanya mendominasi bangunan Cina. Nah, ini yang waling keren. 99 Asma Ulusna dengan kaligrafi bahasa Arab, juga Mandarin, yang mengelilingi bagian dalam masjid. Di atasnya, ada langit-langit bergambar langit cerah, bikin hati jadi adem. Hahaha, Mas Dayak jadi betah di sini. Terima kasih.